Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sobihi wa mawalah Subhanaka la ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim wa lafahmalana ilama faham tanah inaka antal jawadul karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah la huwla wa la quwata ilah billah Allahumma salli wa sallim wa barif ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa ashabihi ajma'in Syukur kita kepada Allah SWT Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW Ada pertanyaan yang disampaikan kepada kami Sebenarnya pertanyaan ini sangat umum dan sering ditanyakan Berkenaan dengan bahwa rukyah itu bisa menghalangi masuk surga tanpa hisab dan atap Berkenaan dengan hal ini tentu tidak bisa langsung difahami Dari hadis yang memang sahih Lewat Imam Bukhari Di nomor 5752 Bahwa Rasulullah pernah menyampaikan Ada 70 ribu Di antara umatnya Yang kemudian diberikan kesempatan masuk surga Dengan tanpa hisab dan atap Dengan syarat mereka tidak Humun ladina laya tapayirun Wala yastarkun Yaitu Tidak melakukan tiarah Pamali Ataupun Bahasa kitanya adalah Mengambil isarat dari binatang-binatang Dan juga Wala yastarkun Tidak Meminta rukyah Apa yang dimaksud dengan tidak meminta rukyah Kata para ulama Ditafsirkan Yakni Rukyah yang syirkiyah Rukyah yang syirik Dimana di dalamnya mensekutukan Allah SWT Dan tentu ini adalah rukyahnya para dukun Karena rukyah sendiri itu Secara makna bahasa Itu adalah bacaan Jampi-jampi Ucapan-ucapan Sehingga para dukun pun juga membaca mantra-mantra Sebagaimana mana rukyah dalam bahasa Nah tentu rukyah syirkiyah amat sangat berbeda Karena kita dapat di dalam hadis-hadis yang lain Tentu misalkan di dalam kitab Fatul Majid Disana disebutkan bahwa Di masa jahidiyah dulu Itu sudah berkembang rukyah Artinya jampi-jampi Bacaan-bacaan Lalu dikita namanya suwuk Kalau orang Jawa Nah lalu kemudian Kami bertanya kepada Rasulullah Bagaimana menurutmu ya Rasulullah Tentang bacaan-bacaan kami Rukyah rukyah kami Maka kemudian Rasulullah mengatakan Ya'ridhu aliyya rukhah Tunjukkan kepada kalian Tunjukkan kepada saya Rukyah rukyah kalian Bacaan-bacaan kalian Tidak apa-apa Jika di dalamnya tidak mengandung kemusyrikan Jadi tidak apa-apa Jika di dalamnya mengandung kemusyrikan Bagaimana terkait dengan orang yang meminta rukyah Ada pun orang yang kemudian meminta rukyah Selama disitu ada kebutuhan Karena sebagaimana kita ketahui Bahwa Rasulullah Rasulullah SAW pun pernah dirukyah Oleh Malaikat Jibril Tapi tentu kami tidak berani mengatakan Bahwa Rasulullah itu tidak bisa merukyah dirinya sendiri Tentu bisa Hanya saja ini adalah sebagai ibro Sebagai pelajaran Bahwa Malaikat Jibril merukyah Beliau ini menunjukkan kebolehan tentang masalah rukyah Bahkan kemudian Rasulullah mengizinkan para sahabat Untuk merukyah sahabat yang lain Lalu kemudian beliau Pernah menyampaikan Apabila kamu bisa bermanfaat Untuk merukyah saudaramu Maka lakukan kemanfaatan itu Jadi ini menunjukkan Bahwa kebolehan rukyah syariah Bahkan meminta rukyah syariah pun Itu termasuk kebolehan Dimana tentu dengan Satu gejala-gejala non-medis Yang sifatnya adalah Benar-benar di luar nalar Atau bahkan ketika Penyakit itu tidak bisa dideteksi oleh medis Atau bahkan kemudian Gejala-gejala Rukyah yang kemudian Membuat kita sangat tidak nyaman Dan ini merupakan Gejala-gejala dari syarpan Gejala-gejala dari jin Mudah-mudahan Kita semua bisa memahami Rukyah syariah dengan baik Dan tentu ketawakalan itu Hanya ditujukan kepada Allah SWT Dan memang hakikat Al-Quranul Karim Al-Quran diturunkan sebagai obat Dan kita tidak pernah mengatakan Bahwa Al-Quran itu Sebagai obat alternatif Makanya sekali lagi Memang imba kepada kaum muslimin Jangan pernah mengatakan Bahwa rukyah syariah itu Sebagai pengobatan alternatif Karena Al-Quran diturunkan Dan memang tujuannya Salah satunya adalah Fungsi obat Karena tentu adalah obat yang bagaimana ini Ya obat yang tentu Utama dari Allah SWT Jangan mengatakan sebagai obat alternatif Ada pun kemudian di dalamnya Mengandung obat secara ruhiyah Secara jasmaniyah Itu tentunya begitu Dan kita pun juga mengintegrasikan Antara pengobatan medis Pengobatan non-medis Lalu kemudian psikis Tiga-tiganya ini harus disatukan Karena inti kesehatan terdapat pada tiga hal Mudah-mudahan kita semua Senantiasa sehat walafiat Dan dalam lindungan Allah SWT Serta keluarga kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah guys Sampai disini dulu perjumpaan kita Silahkan bagikan video ini Kepada orang-orang yang Anda sayangi Semoga Allah Ta'ala Berikan pahala melimpah kepada Anda Tambahan dari saya sebagai admin pengisi Dabing video ini Pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya Untuk menerima Islam sebagai agamanya Silahkan ucapkanlah dua kalimat syahadat Yaitu Masuk Islam itu sangat mudah Dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan Seperti bayi yang baru lahir Semoga bermanfaat Mari kita tutup dengan doa kafara majelis Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat Dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala Subhanaka Allahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ila Anta astagfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!